Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bu Hajar Effendi pun meminta Kapolri Jendralis Tio Sigit Prapowo... ...untuk mengusut kemungkinan adanya unsur pidada dalam kasus obat sirop penyebab gagal ginjal ini. Kasus obat sirop penyebab gagal ginjal ini diusut. Untuk ditelah kemungkinan-kemungkinan ada tidaknya pindah pidana. Di sisi lain, rasio kematian dalam kasus gagal ginjal ini mencapai lebih dari 50 persen. Artinya, dari seluruh temuan, lebih banyak pasien yang meninggal ketimbang pasien yang berhasil disembuhkan setelah menjalani perawatan. Tingginya rasio kematian ini sudah akan menjadi gambaran bahwa fasilitas kesehatan di tanda air... ...belum siap mengantisipasi peneganaan korban sekalipun di rumah sakit rujukan. Para korban mungkin tidak mencari siapa yang salah. Tetapi, mereka tentu butuh naungan atau paling tidak menentukan tempat tujuan untuk meminta pertanggung jawaban. Tim Liputan, Jakarta 141 anak meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Etelian glikol di tengah menjadi penyebab tewasnya banyak dan berjatuhan korban. Namun tentu saja harus ada pihak yang bertanggung jawab atas temuan ini. Identifikasi tentu tidak mudah. Mulai dari proses produksi, apakah ada kelalaian atau tidak. Kemudian juga pengawasan, apakah sudah maksimal atau tidak. Termasuk juga fasilitas kesehatan yang apakah sudah siap atau tidak. Dengan adanya lonjakan pasien dari kasus gagal ginjal akut ini. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, Pemirsa. Di studio Nobus Manggi. Ada dari IAKMI, Pak Herbawan Samutra. Kemudian juga ada dari Komisi 9 DPR RI, Pak Soleh. Selamat sore, Pak Soleh, Pak Herbawan. Selamat sore. Dan kami juga, Pemirsa, terhubung bersama narah hubung kami dari Ketua Yasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ada Pak Tulus Abadi. Selamat sore, Pak Tulus. Baik, kita ke Pak Herbawan terlebih dulu. Pak Herbawan, kalau tadi kita melihat dari tayangan, begitu ya. Data yang kami tamu kemarin masih ada 133 orang meninggal dunia. Tapi tadi sore, Pak Menkes baru saja melaksanakan conference, mengupdate jumlahnya meningkat lagi. Hingga mencapai 141 anak yang meninggal dunia akibat gagal ginjal akut ini. Angkanya besar. Apakah ini sudah saat Indonesia kemudian menyatakan status ini sebagai KLB? Sejak minggu lalu kami sudah mengatakan ini layak sudah diangkat menjadi KLB. Kenapa? Karena sebenarnya penanganan kasus-kasus seperti ini, ini diindikasi dan dicurigai ke arah semacam keracunan ya dengan adanya zat kimia, etilen, dan juga diatilen glicol. Tetapi kita juga belajar dari pengalaman di luar negeri. Negara-negara lain seperti di belahan Afrika dan juga Amerika Latin sudah pernah mengalami ini. Oke, penanganannya? Penanganannya ada semacam final conclusion. Kalau itu berkaitan dengan substansi tercemarnya bahan baku obat, kenapa kita menyebut bahan baku? Karena bisa saja ini beberapa merek obat, tetapi kategorinya obat cair. Nah, artinya beda produsen, beda perusahaan, tapi bahan baku bisa saja sama. Maka itu kan gampang ditelusuri, karena pasti ada sertifikatnya. Bagaimana menelusurinya dari kecepatan Anda? Kalau memang kesimpulan, catatan dulu ya. Kalau kesimpulan nanti dari penyelidikan oleh BEPOM dan juga lembaga terkait mengatakan confirm bahwa ini disebabkan oleh zat kimia, etilen, dan juga diatilen glicol, maka ini kan ada masalah pada proses retail yang ditelusuri daripada produsennya karena pasti ada tahun, tanggal, dan juga dokumen produksi hingga ekspire obat itu. Dari situ kandungan obat juga bisa ditelusur. Nanti mereka itu sumber bahan bakunya dari mana? Jangan-jangan banyak produsen, tapi sumber bahan baku bisa mengarah pada sumber yang sama. Ini juga menjadi rantai kan? Dengan demikian bisa ditelusuri siapa? Bisa ditelusuri. Bisa ditelusuri. Iya, secara kewenangan. Kita ke pasang lain dulu. Pasang lain, ada sependapat Indonesia sudah saatnya dinyatakan sebagai KLB gagal kecil akut ini? Iya, sebetulnya sekarang kan DPR sedang melakukan reses ya. Dari laporan yang disampaikan anggota kami dari praksipan di daerah-daerah yang sekarang lagi reses, itu memang masyarakat sekarang sudah sangat resah, gelisah, bahkan khawatir ya. Jangan-jangan ini memang sudah sangat berbahaya di tengah masyarakat. Apalagi sekarang pemerintah juga belum bisa memutuskan apa sebetulnya yang menyebabkan ini terjadi. Iya, belum ada pasti. Meski sebetulnya kemarin BPM juga sudah melakukan konferensi pers bahwa memang ditemukan ada sejumlah cemaran dari atlian gelikol yang melebihi ambang batas. Iya, tetapi kan belum bisa dipastikan secara bertanggung jawab dan akademik ya terkait dengan hal ini. Dan karena itulah maka masyarakat semakin khawatir. Nah, karena itu saya berharap bahwa memang jika ini sudah sangat pantas untuk diangkat KLB, harus segera dilakukan KLB. Itu pertama. Yang kedua, saya juga ingin menyoroti soal siapa yang bertanggung jawab. Sebab, sebetulnya kalau dari sisi pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pengawasan obat dan makanan itu adalah BPM. Kenapa? Karena judulnya saja, judulnya saja kan badan pengawas obat dan makanan. Berarti pengawasan obat dan makanan itu sebetulnya adalah di badan POM. Dan itu tugasnya bukan hanya pre-market, tapi juga post-market. Jadi pada saat dia sebelum diluncurkan obat ini, dia harus tahu elemennya apa saja, unsurnya apa saja, zat kimia yang ada di sana apa saja. Termasuk pasca dijual di masyarakat, dia harus tahu. Nah, jangan seperti sekarang kan aneh. Begitu sudah ada kejadian seperti ini, mereka saling lihat-lihatan gitu, saling tengok-tengok. Saling lempar tanggung jawab begitu. Kan kelihatan BPM dengan Kemenkes nggak sejalan. Kalau dari DPR melihat bahwa BPM juga turut ambil andil begitu atas kasus ini, kita ke YLKI. Ya, dari Pak Tulus, kalau konsumen, Anda melihat dari kecepatan konsumen, itu kepada siapa harusnya kemudian bernaung untuk menanyakan tanggung jawab ini? Ya, tentu saja kalau kita bicara obat, itu tentu seperti Pak kata Pak Soleh, ya ini adalah badan POM ya. Cuma kita melihat sejak awal pemerintah ambigu di dalam mengambil sikap soal penyebab ini, baik itu dari Kemenkes dan juga badan POM. Kalau tadi keterangan Pak Menkes mengatakan sebenarnya kenaikannya sejak Agustus, dan Agustus sudah disimpulkan bahwa gagal ginjal akut bukan karena bakteri, bukan karena parasit dan virus, artinya kan penyebabnya adalah karena keracunan obat. Nah, ini tidak diambil tindakan yang cepat, baik secara warning kepada masyarakat, dan ataupun menarik obat-obat yang diduga karena menjadi penyebab gagal ginjal akut ini. Jadi di sini memang menurut saya sejak awal rilis kami kemarin mengatakan ada ketelabatan respon pemerintah dalam menyikapi kasus gagal ginjal akut terkait dengan dugaan bahwa obat ini menjadi salah satu penyebab utama. Nah, kalau saya melihat kasus yang terjadi, saya kira memang walaupun belum ada kesimpulan akademis tadi, memang nampaknya ini karena keracunan masal dari penggunaan obat sirup yang mengandung etilen dikol dan diethilen ini. Dan ini juga di banyak negara sudah terjadi, dan bahkan di Amerika pernah terjadi pada tahun 30-an. Dan ini diduga juga karena dampak pandemi di mana harga-harga bahan baku obat naik, sehingga produsen obat menggunakan komponen ini sebagai pengganti komponen yang harganya lebih mahal, yaitu propelan glicol. Dia menggunakan etilen dan diethilen glicol karena dianggap jauh lebih murah, nah kemudian menggantinya dengan dua komponen itu. Nah, ini harusnya memang sejak awal diwaspadai oleh badan komponen dengan adanya dampak ekonomi dari kasus pandemi yang berdampak terhadap ekonomi ini, Mas. Kemudian obat yang sudah beredar ditarik kembali. Ini ada tayangannya kami, silahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anda melihat bahwa tadi BPOM sebagai lembaga pengawas di nilai kurang maksimal dalam mengalvasi obat. Bagaimana dengan Pak Hermawan? Kalau tadi Anda menyoroti dari produsen ya kan? Ya, sekarang saya masuk ke komunitas ya. Kejadian ini adalah kejadian di komunitas, bukan di ranah fasilitas kesehatan. Nah, kalau terjadi di ranah fasilitas kesehatan, akan lebih mungkin dilokalisi dan juga diselesaikan, dicari solusinya. Tapi di komunitas, masyarakat itu akan pasif kebanyakan. Dan kasus kalau kita lihat angka 241 untuk kasusnya, dengan fatality 55% lebih dari 133 anak meninggal dunia, itu boleh jadi semacam fenomena gunung es juga. Banyak yang tidak terlaporkan. Karena obat ini kan, atau memang kalau obat ini yang menjadi simpulan sementara kita yang di tengah rai mengandung unsur ini, ini kan akan ke seluruh Indonesia, dan kenyataannya 26 provinsi. Jadi bisa jadi ini semacam silent killing, di mana banyak yang tidak melaporkan kasus, kita tidak tahu apakah sudah ada korban-korban sebelumnya. Tetapi dengan begitu, upaya kita ini... Angka 245 ini boleh dikatakan sebagai fenomena gunung es begitu ya? Yang lapor, yang kemudian ditangani ke rumah sakit adalah 245. Di luar sana bisa jadi angka lebih banyak lagi. Bisa jadi lebih banyak. Jadi, makanya saya begini, ini kan betulnya ya. Satu hal yang menurut saya tadi yang belum disinggung adalah bagaimana cara pemerintah menangani. Menteri Kesehatan menyebut ini Agustus mereka sudah tahu. Kan aneh baru sekarang lo diributin gitu. Mestinya kan sudah dikerjakan sejak apa namanya Agustus itu. Apa obatnya dan seterusnya. Sekarang gini, katanya obatnya sudah ditemukan. Sekarang kalau memang obatnya sudah ditemukan, ini mestinya kan sudah menurunkan angka kematian yang tidak diakibatkan oleh ginjal akut ini. Nah ini yang harus kita desak kepada pemerintah. Sehingga ada solusinya. Jadi kita jangan hanya sekedar mencari siapa yang salah di sini, siapa yang bertanggung jawab, baik pidana atau non-pidana. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan orang-orang sekarang. Mungkin saja akan terpapar lebih luas lagi. Ini kan luar. Karena begini, ini obatnya. Saya tidak tahu nih. Bentar, saya tidak tahu apakah ini obatnya adalah obat bebas atau obat yang pakai resep oleh dokter. Nah kalau dia bebas, ini makin luas lagi sebetulnya. Cuma cara telusurnya, ini beda dengan COVID. COVID itu kita telusuri penyelidikan epidemiologi berdasarkan penyakit dan bagaimana kontaminasi dari penyakit ini, penyebaran. Tetapi kalau ini, dari distribusi obat. Bukan pendekatan dari kasusnya, tapi dari pola distribusi selama sudah ada final conclusion. Jadi kalau nanti Bepom, kita berharap nih. Siapa yang harusnya mengawasi distribusi ini? Bukan Bepom juga? Bepom juga tentu saja. Ya, tetapi di sini kan ada peran Kementerian Kesehatan juga untuk mengedukasi terkait dengan kebijakan dan juga bagaimana model penggunaan obat ini di lapangan. Nah, model penyelidikan yang kolaborasi ini, kalau ada simpulan betul bahwa ini obat, maka model penelusuran kita dari distribusi obat. Baiknya, ini konfirmasi kepada Kementes ya. Harusnya, apa namanya, Bu Siti Nadia Tarmisi juga berkabung bersama kami, namun tampaknya ada kendala. Nanti kita sambil coba hubungi kembali, Bu Siti Nadia. Kita ke Pak Tulus dulu. Pak Tulus dari YLKI, Anda melihat bahwa salah satu upaya yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi temuan kasus gagal gejah lakut ini ialah dengan menarik seluruh sedihan sirup dari obat. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah upaya yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat untuk melindungi konsumen? Ya, waktu itu kan pemerintah baru pada tahap melakukan warning kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat yang berbasis sirup. Nah, kemudian kami rilis ke media bahwa tidak cukup hanya itu, karena kalau masyarakat hanya di input, tapi di pasaran masih tersedia, itu berbahaya. Baru kemudian pemerintah membuat kebijakan baru lagi untuk merekol produk-produk yang, obat yang berbasis sirup, dan kemudian masyarakat dilarang mengkonsumsinya. Nah, ini saya kira tadi seperti Pak Soleh Daulet tadi, apakah di pasaran ini masih tersedia atau tidak? Jangan-jangan pasaran masih ada dan kemudian masyarakat bisa mengakses. Tapi, demi kepatuan bersama, saya kira masyarakat memang untuk sementara ini menghentikan konsumsi obat yang berbasis sirup jenis apapun. Ya, karena belum tentu hanya karena apa, yang untuk manas atau patuh, tapi juga mungkin untuk yang patuh-pat yang sirup yang lain. Jadi, saya kira ini memang ada faktor terkakala dalam program. Karena tidak semua sirup yang bermasak. Kalau misalnya ada dua problem. Pertama, semua sirup katakan yang dibuga tadi itu harus dihentikan. Kan belum terbukti juga bahwa itu memang mengandung unsur tadi itu, itu satu. Karena itu nanti bisa merubahkan produsen dong. Itu satu masalahnya. Maka harus dipastikan ini, satu. Yang kedua, kalaupun sekarang lagi di-stop, di-stop untuk sementara, pemerintah harus menyiapkan obat alternatif untuk penyakit-penyakit yang tadi diobati oleh sirup-sirup itu. Kalau tidak ada obat alternatifnya, masyarakat tidak disakit. Apalagi dengan situasi pancar obat seperti sekarang, banyak penyakit ini muncul di tengah masyarakat, ini sangat berbahaya. Karena itu harus memang ada solusi alternatifnya gitu. Oke, poin pertama tadi pas saya sempat sampaikan, ini dikeluhkan beberapa pihak, termasuk ya omset-omset apotek, yang kemudian akhirnya drop, menurun dasis ketika sirup, dihentikan terlebih dahulu. Silahkan, Perman. Saya fokus pada penjaringan ini kasus sebesar-besarnya. Kita memiliki 514 kabupaten kota, 34 provinsi, 26 provinsi sudah ada. Artinya, pola distribusi kalau, sekali lagi, kalau sudah ditegakkan penyebab utamanya. Tetapi kalau dugaan penyebab ini benar, maka cara kita menelusur dan mendapatkan kasus ini dengan cepat, supaya menyelamatkan nyawa anak-anak Indonesia, atau dengan membentuk tim penyelidik yang luar biasa kolaboratif, dengan fokus pada distribusi obat. Pendekatannya beda, karena ini penyakit yang ada di komunitas dicurigai dengan keracunan. Nah, hemat saya, angka 200 ini, sebenarnya 250 ini angka yang relatif kecil. Dan fatality-nya ingat, 55 persen. Model penangan kita masih pasif. Naik 57 persen. Jadi ini masih pasif. Belum kalau kita jaring dan betul-betul search, bagaimana sebenarnya sesungguhnya besarnya kasus ini. Kita seroti obat tadi, ada 200 obat yang disiapkan oleh pemerintah begitu, namun kemarin baru didatangkan 26 obat. Tangkapan anda seperti apa? Padahal yang meninggal, yang pasien ada 245. Jadi begini, kalau misalnya pemerintah mengatakan ada 23 atau 26 obat yang kata kelas, di cirugai ini, mengandung unsur EIT tadi itu. Nah, masalahnya adalah, bagaimana dengan obat-obat yang ditahan tadi? Apakah memang itu semuanya kena atau tidak? Itu harus dijelaskan ke masyarakat. Nah, sekarang begini. Yang saya lihat nih, yang dilakukan pemerintah sejauh ini kan hanya mengumumkan saja nih, misalnya kayak main case. Oh, ini kan sudah naik sekian orang, naik sekian orang. Itu kan bukan solusi. Artinya kan masyarakat tetap masih khawatir. Kalau sudah sekedar mengusir, misalnya tadi ada penambahan korban. Lalu masyarakat bagaimana? Orang mendengar berita ada penambahan korban kan makin khawatir. Mestinya pemerintah itu kasih harapan, oh kita sudah punya obatnya. Kita sudah terbukti. Kalaupun sudah punya obatnya, sudah terbukti enggak obat itu mampu mengobati. Oke. Kita ke Pak Tulus, Pak Tulus. Jadi konsumen, dari Kecamata Konsumen. Pak Tulus, Anda melihatnya seperti apa? Pemerintah sudah menghadirkan, mendatangkan obat 200 vial, begitu, Fomevizol dari Singapura. Anda melihat ini sebagai solusi? Ya, solusi instan. Karena bagaimanapun kan penyakit itu mesti ada obatnya. Tetapi yang terpenting adalah harus ada pihak yang bertanggung jawab dan solusi jangka menengah ataupun bahkan jangka panjang. Jangan sampai ini terulang kembali. Karena ini kan merupakan satu kejadian yang sangat tragis di mana obat-obat yang memang sejatinya juga racun tapi masih ditambahi dengan komponen yang bersifat toksik. Dan kemudian regulator atau pemerintah gagal di dalam melakukan pengawasan, baik itu dari Kemenkes ataupun juga Badan POP. Ini saya kira pada konteks pabrik polosi, tanggung jawab pemerintah adalah di situ. Oke, jadi kemana kemudian akhirnya korban-korban ini harus mengalamatkan keluhannya kalau ternyata upaya mendatangkan obat ini bukanlah solusi yang menyeluruh begitu? Ya, saya kira tadi yang dalam kasus penegakan lukum memang harus ada pihak yang bertanggung jawab ya, baik itu secara pidana maupun perdata. Karena kemudian kalau konteksnya obat-obatan kan Badan POP misalnya ada bijakan CPUB cara membuat obat yang baik. Nah, apakah industri melanggar CPUB atau tidak? Tentunya itu nanti akan kelihatan di mana aspek kesengajaannya, di mana aspek kelaleannya dan itulah nanti secara hukum bisa dilakukan penyidikan dalam konteks pidana dan juga perdata dan juga bahkan administrasi. Baik. Dari konteks yang dilakukan tadi kita sempat bersama begitu ya ada Pak Menkes kemudian juga ada Bupeni Lukito juga menyampaikan dari BPOM ini ternyata ada dua ada dua industri yang akan ditindak lanjuti secara pidana. Artinya di tengah raya juga ini menyalahi CPUB tadi begitu. Harusnya ada kesimpulan dulu jangan langsung ke industrinya. Kesimpulannya apa sesungguhnya? Apakah benar penyebab gagal ginjal akut dengan kasus yang signifikan ini betul dari zat kimia yang terkandung dalam itu? Itu dulu kesimpulan. Kalau ada kesimpulan baru ditelusur dari mana ini produsennya, dari mana industri-nya, penelusuran sampai ke bahan baku dan pola distribusi. Nah, sebelum ada kesimpulan itu maka kita semua menjadi ragu sesungguhnya ini dikarenakan oleh apa? Kalau kita tadi identifikasi mungkin dari hulunya, dari produsennya kemudian dari pengawasannya ada BPM kemudian bagaimana dengan kalau kita soroti fatality rep yang mencapai 57 persen Rescue-nya itu kan penyelamatan nyawa ya nomor satu. Obat ini kan juga untuk sementara untuk antidote terutama untuk mengantisipasi sehatanya potensi keracunan. Tapi kalau sudah sampai gagal ginjal fatality itu naik dan boleh jadi level safe life-nya itu kecil. Bisa jadi keselamatkan tetapi mungkin masa depan mereka harus terus cuci darat gitu. Betul, betul bisa jadi. Nah, makanya opsi-opsi kita yang paling pokok adalah mendapatkan kasus ini sebanyak-banyaknya merawat dengan cepat dan menyelamatkan nyawa dengan cepat. Tetapi status itu hanya mungkin bisa dilakukan dengan cepat dan luar biasa kerjasama kalau naik statusnya jadi KLB. Maka itu proses penjaminan juga di dalam pelayanan masyarakat akan lebih nyaman untuk memberikan kandilitasnya. KLB itu berkaitan juga dengan status pembiayaan. Kalau misalnya kita tahu begitu ya ketika dinyatakan status KLB maka pembiayaan pengobatan segala macam itu ditanggung oleh pemerintah. Tetapi begitu belum dinyatakan KLB bisa jadi pengobatan ini ditumpukan kepada pasien. Begitu atau tidak? Ya, jadi sebetulnya kalau justru kan pentingnya KLB itu ditetapkan itu supaya pembiayanya tidak dibebankan kepada pasien lagi. Nah, sekarang kan ada dua nih ini yang perlu juga didiskusikan. Saya nggak tahu nih nanti apa cukup waktu atau nggak. Yang pertama adalah soal apakah nanti misalnya kayak BPJS Kesehatan mau untuk dibebankan biayanya kepada mereka. Dan perlu dicatat bahwa gagal ginjal ini adalah salah satu penyakit yang paling banyak dibebani biaya oleh BPJS. Dari iuran yang ada itu termasuk gagal ginjal ya. Ada beberapa penyakit besar. Salah satu yang terbesar adalah gagal ginjal. Termasuk itu. Karena misalnya kan ada jantung, ada paru, ada struk dan seterusnya. Dan salah satu ini tidak bisa ditangani dengan baik oleh BPJS. Jangan-jangan BPJS juga kan nanti nolak misalnya. Nah, ini yang perlu misalnya. Jangan sampai orang sudah katakanlah jadi korban. Kalau korban itu kan bukan keinginannya. Jadi katakan korban karena memang ada sesuatu yang salah dalam proses pengadaan obat, distribusi obat dan pemberian obat. Nah, lalu mereka korban lalu dibebankan pada pembiayaan juga. Ini saya kira nggak benar. Tidak ada begitu ya jika ini kemudian dibiaya oleh korban. Yang kedua, itu kan di negara kita ini ada namanya dana siap pakai. Adalah dana kontijensi yang bisa dipakai kapan saja jika dalam situasi emergensi. Nah, ini sekarang kan katakan misalnya ini seperti emergensi. Nah, kalau misalnya sudah emergensi, ini keluarkan negaranya nih. Jadi, Menteri Keduaangan harus cepat mengalokasikan Kita akan konfirmasi itu mungkin nantinya ke Kemenkesan. Ya, supaya ini bisa dikaiti. Apakah itu kemudian akan dibebankan kepada pasien atau kepada pemerintah begitu ke depannya? Walaupun ini statusnya belum gabi. Saya sarankan ini harus pemerintah yang tangguh. Oke, berikutnya kalau kita tadi menyuruhnya dari produsen kemudian juga pengawasan BPOM fat liternya tetap tinggi lebih dari 50 persen. Tadi terakhir 57 persen begitu ya. Apakah ini ada tanda-tanda bahwa jangan-jangan faskas kita belum siap untuk mengantisipasi lonjakan sehingga terlambat penanganan sehingga di rumah sakit lebih banyak yang meninggal daripada yang berhasil disembuhkan? Ke Pak Tulus terlebih dulu, Pak Tulus. Iya, kalau soal rumah sakit saya kira masih cukup mampu ya untuk menangani ini karena dalam kasus COVID-19 kan pemerintah rumah sakit kita mampu apalagi ini yang kasusnya jauh kecil. Tetapi, tadi saya ingin mengomentari soal final conclusion. Itu memang sangat penting tetapi dalam kasus pencemaran obat ini ada atau tidak penyebab ginjal atau tidak ini kan satu pelanggaran bahwa di dalam obat yang kita konsumsi ternyata mengandung komponen yang ilegal. Ini kan harus ditindaklanjuti dan harus ada proses pidana. Oke, Anda sebenarnya apa? Jadi, Pak. Saya sebetulnya gini saya kan pada kesimpulan awal dulu bahwa memang harus saya bertanggung jawab secara pidana maupun non-pidana. Ini harus. Karena nggak mungkin ini kejadian ini kalau misalnya nggak ada kesalahan seperti itu. Itu harus. Nah, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah menyelamatkan mereka yang sekarang menjadi korban ini. Itu dulu. Jadi, ini sejalan paralel. Yang aparat hukum, silakan menelusuri ini siapa yang salah. Ya, tentu dengan kerjasama Bayerkom dengan Kementerian Kesehatan. Tapi pada si pihak lain, ya Kementerian Kesehatan harus ya segera melakukan pengobatan. Dan ingat ini, Pak Tulu sebentar. Di rumah sakit, ini belum tentu sanggup juga menangani ini. Karena apa? Alat untuk cuci darah itu. Di rumah-rumah sakit itu kadang-kadang kurang. Betul. Karena baru dirilis, Kementerian Kesehatan ada 14 rumah sakit rujukan. Pasiennya banyak gitu. Sebenarnya pasiennya begitu besar. Dan mereka harus rutin kan. Rutin datang untuk nyuci darah gitu. Terakhir, dari Pak Hermawan. Kita tetap fokus pada kasus kesehatannya. Jadi, yang ingin kita katakan kita butuh kesimpulan dari hasil penyelidikan sehingga apa penyebab. Kalaupun ada tindak lanjut pada perusahaan yang dikatakan mungkin melakukan tindakan pidana, itu porsi hukum. Tetapi, porsi kesehatannya adalah penyelamatan jiwa, nyawa. Oleh karena itu, kita sorot dan pengen dengar apa sebenarnya kesimpulannya. Tetapkan ini sebagai KLB, jaring kasus sebesar-besarnya, beda dengan cara penyelidikan COVID, pendekatannya distribusi, dan pada akhirnya, ini menjadi pembelajaran kita di kemudian hari. Jangan sampai lagi kecolongan di dalam pengawasan dan distribusi obat-obatan di Indonesia. Oke, yang saya ingin sembarahwi dari Pak Hermawan adalah fokus kepada penetapan ini sebagai KLB begitu ya? Betul, karena penyelamatan jiwa dan juga penjaringan kasus dengan cepat bersama negara. Baik, itu mudah-mudahan juga menjadi catatan menjadi catatan kami dan juga tentu dapat disipak oleh pemerintah di luar sana yang mungkin menyaksikan juga acara ini. Terima kasih atas waktunya Pak Hermawan, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih juga Pak Tulus yang sudah bergabung melalui kami di sambungan Zoom. Kita sama-sama berharap bahwa penuntasan kasus ini bisa dilakukan secara paralel begitu dituntaskan, ditemukan siapa, kemudian yang harus bertanggung jawab atas temuan kasus gagah-gagih jelakut ini sembari memberikan pengobatan yang tepat begitu bagi seluruh korban maupun juga pasien.